Bagian kedua kuda putih pelmas yao si Yehong. Dari maghrib itu, badai bekerja terus seantara malam, besoknya pagi baru reda. Kembali senggulun menjadi tenang. Goan Leong beramai merangkak bangun. Syukur mereka tidak menampak kerugian besar. Dua orangnya mati disebabkan napas sesak dan lima ekor kuda menjadi bangkai. Tinggal semua letih dan lemas. Dengan mengimbangi penderitaan mereka, mereka menduga si bocah dan kuda putihnya tentulah dalam 10, 9 bagian telah mati menjadi kurban badai itu. Bukankah mereka semua bertubuh tangguh tetapi mereka hampir tak kuat bertahan? Mereka lantas menyalakan api untuk memasak nasi, guna menangsel perut. Mereka tidak putus asa. Hock Goan Leong telah menyerukan, siapa yang mendapatkan bekas-bekasnya si bocah dan kuda putihnya, dia bakal dapat upah uang emas 50 tel. Inilah hadiah besar, janji itu disambut dengan tempik sorak. Bagaikan payung yang dibuka lebar, 50 lebih orang itu lantas pergi berpencaran, untuk mencari di sekitar gurun itu. Di setiap otak mereka terbentang, kuda putih, bocah wanita, 50 tel emas, lebih dulu daripada itu mereka telah berjanji, di waktu maghrib mereka harus berkumpul di barat 60 li dari tempat bermalam ini. Liang Tao Choa Teng Yang, si ular kepala dua, dengan seekor kuda pilihan, menuju ke barat daya ialah Piao Su yang telah berpengalaman belasan tahun, meski dalam ilmu silat ia bukan tergolong kelas satu, ia cerdik sekali, untuk Lu Liang Sam Kiat, ialah pembantu yang berharga. Sebentar saja ia telah pergi 20 li lebih, hingga ia mencil sendirian. Setelah itu baru ia merasa jari juga. Sunyi di sekitarnya. Ia mendaki sebuah berukit pasir, untuk melihat kelilingan. Maka ia girang sekali kapan matanya melihat ke ujung barat daya itu, disana nampak cahaya hijau dari tujuh atau delapan buah pohon kayu. Heran ia digun pasir ada tumbuh-tumbuhan. Mungkin di situ tidak ada rumah orang, dengan ada pepohonan, di situ tentu ada air, ia berpikir. Itulah tempat bagus untuk rombonganku beristirahat, maka ia naik pula kudanya, ia kabur ke ujung barat daya itu. Itulah seperjalanan 10 li lebih. Dari jauh-jauh telah terlihat banyak kerbau dan kambing di daerah pegunungan yang tumbuh pepohonan dan rumput itu. Bahkan di baratnya terdapat banyak sekali tenda gurun, mungkin 2-3 ribu buah. Ia menjadi heran, ia terkejut. Yang ia pernah lihat, paling banyak gundukan tenda dari 3 atau 40 buah. Dan ini ribuan. Inilah gundukan suku bangsa gun pasir paling besar yang ia pernah ketemukan. Dilihat dari macamnya tenda, itu pasti kepunyaan suku kazakh. Untuk wilayah Hua Kiang, suku kazakh adalah suku paling gagah. Anak-anaknya, lelaki atau perempuan, semenjak umur 6 atau 7 tahun, sudah belajar menunggang kuda, sesuatunya membawa golok, pandai menpanah, alat-alat untuk memeladiri dan menyerang. Di antara mereka ada tersebar peribahasa, satu orang kazakh dapat melawan seratus orang. Seratus orang kazakh dapat malang melintang di Hua Kiang, Teng Yong ketahui peribahasa itu. Maka ia kata di dalam hatinya, aku berada di wilayah orang kazakh ini, aku harus berlaku hati-hati, di timur laut, di kakinya sebuah bukit, ada sebuah rumah mencil sendirian, yang terbuat tembok tanah dan mirip sama rumah-rumah di Tionggoan. Itulah beda sekali dari tenda-tenda orang kazakh. Baiklah aku pergi ke sana, untuk melihat, pikir yang tahu coa. Ia menduga-duga apa mungkin itu rumahnya orang hai. Ia mengeperk kudanya, untuk dikasih lari ke arah rumah itu. Tapi kudanya melihat rumput di sepanjang jalan, di arepot kelegares, jalannya menjadi perlahan. Ia menjadi sengit, ia mendupak. Dengan begitu barulah kuda itu lari ke arah rumah kecil itu. Dengan matanya yang tajam, Tionggoan dapat melihat seekor kuda putih tertambat di belakang rumah, kuda mana tinggi dan besar dan surinya panjang. Ia segera mengenali kudanya Pek Malisen. Tanpa dapat mengendalikan diri, ia berseru sendirinya, kuda putih. Kuda putih di sini lantas ia mendapat akal. Maka ia lompat turun dari kudanya. Dari kaos kakinya, ia mencabut keloloknya yang pendek dan tajam, ia semingikan itu di tangan kirinya, tergubat ujung bajunya. Setelah itu dengan berindap-indap, ia pergi ke belakang rumah itulah tengah mengintai di jendela ketika mendadak kuda putih itu meringkit, sebagai juga tanda peringatan kepada cuan rumah bahwa ada orang datang. Binatang-tang yang mencaci di dalam hatinya. Ia menciutkan diri sebentar ia mengintai pula. Justeru itu ada kepala orang dongol di jendela, hingga hidung mereka hampir beradu. Ia terkejut. Ia menampak sebuah muka yang keriputan, yang matanya bercahaya tajam. Ia lantas lompat bangun. Siapa ia menegur? Kau siapa balik tanya orang itu, suaranya dingin. Apa perlunya kau datang kemari orang itu bicara dalam bahasa Tionghoa untuk sejenak? Teng Yong terdiam. Selekasnya ia dapat menenangkan diri, ia lantas bersenyum. Aku Teng Yong, sahutnya. Dengan kebetulan saja aku tiba di sini dan mengganggu Lo O Tiang. Bolehkah aku mendapat ketahui Lo O Tiang si dan nama apa aku si Ki, menyahut orang itu. Oh, Ki Lo O Tiang, kata Teng Yong pulalah tertawa. Aku girang sekali dapat bertemu orang bangsa sendiri di sini. Kalau sudi, aku mohon secegelukan teh, kau ada bersama siapa-siapa lagi si orang tua tanya. Aku bersendirian saja, apakah tuan dari perusahaan Piao Kiok si orang tua menanya pula. Teng Yong terkejut. Tajam matanya orang tua ini, pikirnya. Di jidatku toh tidak ada mereknya Piao Kioku, ia memikir untuk mendusa tetapi sebab si orang tua telah mengatakannya, ia membatalkan itu. Ia menjawab, benar. Bagaimana Lo O Tiang mengetahuinya kebanyakan Piao Su bermacam bangsat, kata si orang tua tawar, sedang matanya yang bersinar dingin menyapu beberapa kali ke muka orang. Mukanya Teng Yong menjadi merah, tetapi ia berpikir, biarlah, akan aku cari tahu dulu tentang dia, karena itu, ia hanya menyeringai. Kalau mau minum, ambillah jalan pintu depan, jangan merayap di jendela berkata pula si MPE. Ya, ya, sahut si Piao Su, yang terpaksa merendahkan diri. Ia jalan mutar ke depan, untuk terus masuk ke dalam, hingga ia melihat perlengkapan miskin dari rumah itu, hanya semua ada bersih. Setelah duduk, ia mengawasi kesekitarnya tidak lama muncul seorang nona kecil, yang membawa secangkir teh. Ketika sinar mati mereka bentroh, nona itu kaget, cawannya terlepas, jatuh ke tanah hingga pecah wancur. Bocah itu pun berdiri melongo. Teng Yong lantas mengasih lihat senyumannya. Ia girang bukan main. Inilah bocah yang dicari mereka, untuk siapa Rok Goan Leong menjanjikan upah 50 ciluang emas. Dengan melihat kuda putih tadi ia sudah menduga-duga, sekarang dugaannya itu merupakan kenyataan. Li Bun Siu telah dibawa kabur kudanya, hingga dia tak ingat suatu apa. Kuda putih dapat membaui bau rumput dan air, dia kabur menerjang badai, sampai di tempat yang banyak pepohonannya ini. Segera dia bertemu sama orang tua Shiki itu, yang menolonginya. Tengah malam Bun Siu sadar, ia tidak melihat ayah dan ibunya, lantas ia menangis, hingga Kilo Ojin membujukinya. Orang tua itu lantas merasa suka, ia mengasihaninya. Di dalam usianya itu, Bun Siu belum mengerti banyak. Ditanya ayahnya, ia menyebut Pekmali Sen. Ditanya tentang ibunya, ia cuma dapat menyebut ibu, atau Sem Nio Chu, seperti disebut berulang-ulang oleh orang jahat yang mengejar mereka. Tentu sekali, ia pun tidak tahu apa perlunya mereka bertiga datang ke wilayah Ho Chiang ini. Pekmali Sen, Pekmali Sen, Kilo Ojin menyebut berulang-ulang. Ya, aku ingat dia. Pada sepuluh tahun yang lampau, dialah bandit Haguna yang malang melintang di Kang Lam. Kenapa dia datang kemari orang tua ini mengasih si nona minum susu, ia membujukinya hingga nona itu tidur pulas di pembaringannya. Ia sendiri, sebaliknya, menjadi tidak dapat tidur, lah memikiri segala kejadian pada sepuluh tahun yang lampau itu besoknya pagi, Bun Siu mendusin dari tidurnya. Segera ia minta si orang tua mengajak ia pergi mencari ayah dan ibunya. Tepat selagi Kilo Ojin membujuki, dia mempergokil agak bangsat dari Liang Tau Coateng Yong si ular kepala dua itu. Dengan jatuh pecahnya cangkir, Kilo Ojin muncul dengan segera. Melihat orang tua itu, Bun Siu lari untuk menubruk sambil berkata, Ya, 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 dialah si orang jahat yang mengejar-ngejar aku. Orang tua itu mengusap-usap rambut si anak, sikapnya lembut. Jangan takut, jangan takut, membujuknya. Dia bukan orang jahat, benar, dia si jahat kata nona itu. Dia bersama puluhan orang lain mengejar ayah dan ibu, mereka menyerangnya. Kilo Ojin sementara itu berpikir, yang satu bandit Haguna, yang lainnya Piau Su, tentulah karena urusan Piau, mereka menterok, mereka menyusul sampai di sini. Tidak dapat aku mencampuri urusan mereka itu, Teng Yang mengawasi si orang tua, yang rambutnya ubanan, tubuhnya bongkok melengkung, tubuh itu besar melebihkan ia. Ia pikir, orang tua ini, kalau dia belum berumur 100 tahun, 90 tentunya ada. Di sini tidak ada lain orang, kalau aku hajar dia pingsan, dapat aku bawa kabur bocah ini serta kuda putihnya. Aku mesti bekerja cepat, supaya tak menanti terjadinya perubahan, Apakah kamu kehilangan Piau Si orang tua tanya. Berapa harganya itu? Harganya tidak seberapa, hanya namanya Chin Wiet Yau Kiyok menjadi runtuh. Syukur jumlah itu telah didapat pulang seluruhnya, sahut orang yang ditanya orang tua itu mengangguk. Chin Wiet Yau Kiyok katanya. Jadi luli yang samkiat pun datang semuanya Teng Yang heran. Kenapa orang tua ini ketahui Piau Kiyoknya dan ketiga majikannya itu? Bukankah orang ini tua dan wilayah Hoa Kiyang ini jauh dari Tionggoan? Apa benar nama luli yang samkiat demikian tersohor, sampai di tanah perbatasan? Mungkinkah ini orang tua asal Piausu juga? Ya, ia menyahuti. Terus ia memasang kuping, kakinya pun bertindak ke jendela. Nah, lihatlah. Bukankah mereka di sana tengah mendatangi Kilo Ojin tidak mendengar tindakan kaki kuda, akan tetapi mendengar perkataan Teng Yang itu, ia bertindak ke jendela, untuk melihat. Ia tidak menampak siapa juga di sekitarnya, hanya kerbau dan kambing lagi memakani rumput di Tegalan. Mana ada orang kata ia pada tetamunya seraya ia menoleh. Justeru itu Teng Yang mengasih dengar tertawanya yang seram, yang disusuli angin serangannya. Sebab tengah si Hakim Longo keluar, dia membokong. Orang tua itu bongkok, agaknya dia bercacat, akan tetapi dia berkuping terang, matanya celik, gerakannya sebat. Ketika tinju hampir tiba di kepalanya, ia berkelit, sebelah tangannya diangkat, untuk dipakai menangkis sambil membangkol. Ia nyata menggunai jurus Kim Nahoat, tangkapan, maka tangan kanan si Piao Su lantas kena di cekal. Teng Yang terkejut, tetapi kepalang tanggung, ia beraksi terus. Ia mengelit tangan kanannya itu, untuk dilepaskan dari cekalan orang, ia gagal, atas mana, tangan kirinya meluncur. Di tangan kiri ini tersembunyi golok pendeknya, maka golok itu mengasih lihat sinar berkelebat, menyambar ke punggung yang naik tinggi seperti punggung unta dari si Mpe, tepat kenanya libun siung kaget hingga dia menjerit, lantas dia lompat, untuk dengan kedua tangannya menghajar punggung si Piao Su di betulan pinggang. Selama dua tahun, dia telah mulai belajar silat dari ayah dan ibunya. Hanyalah, dua kepalanya masih kecil, seperti tenaganya pun belum besar. Kir Lo Ojin juga tidak berdiam saja. Ia menyikut dengan tangan kirinya, mengenai ulu hati dari Teng Yang, hingga Piao Su ini menjerit tertahan, tubuhnya membungkuk, terus roboh terkulai di lantai. Yeayah, kata si Nona, yang kaget dan ngeri melihat golok nancap di punggung si orang tua, golok di punggungmu itu, Kir Lo Ojin berpaling, ia melihat roman si Nona. Anak ini berhati baik, pikirnya. Yeayah, lukamu, kata pula Bun Siu. Nanti aku cabut golok itu, ia mengulur tangannya, niat mencabut senjata tajam itu. Jangan pedulikan aku, kata si orang tua. Mendadak dia beroman gusar, suaranya pun keras. Dia memegangi meja, tubuhnya terhuyung. Dengan limbung ia berjalan masuk ke dalam, di sana terdengar suara berisik dari pintu yang ditutup megabruk. Bun Siu heran dan takut melihat air mukanya orang tua itulah pun ngeri melihat Teng Yong rebah melingkar, ia takut orang nanti bangun pula. Bagaimana kalau Piao Su ini bangun dan menerjang padanya? Saking takutnya ia memikir untuk lari keluar. Tapi, ketika ia ingat si orang tua, yang terluka dan bersendirian saja, ia batalkan niatnya itu. Setelah ragu-ragu sebentar, ia menghampirkan pintu dalam. Ia mengetuk perlahan, beberapa kali, kupingnya dipasang. Tidak ada jawaban. Yeayah, ia memanggil. Yeayah, apakah kau sakit baru sekarang terdengar suara kasar dari dalam? Pergi. Pergi. Jangan gerecoki aku Bun Siu heran dan kaget. Suara itu beda sekali daripada semula. Ia lantas berduduk di anggilanah, saking bingung, ia menangis. Tiba-tiba pintu berbunyi, lalu terbuka. Lantas si Nona merasai rambutnya di elus-elus perlahan, kupingnya pun mendengar bujukan halus, jangan nangis, jangan nangis. Luka Yeayahmu tidak berbahaya, si Nona mengangkat kepalanya. Ia melihat si Mpe'e bersenyum. Dasar anak kecil, mendadak ia menjadi girang sekali, hingga dari menangis, ia menjadi tertawa. Kau menangis, lalu tertawa, apakah kau tidak malu? kata Ki Lo Ojin tertawa juga. Bun Sunu menusupkan kepalanya di dada aki-aki itu untuk sekejap itu, ia merasai kehangatannya orang tuanya Ki Lo Ojin sendiri mengerutkan kening. Matanya mengawasi kemayatnya Teng Yong. Hebat sikutnya, yang telah mengenai ulu hati orang, hingga Piao Su itu mati seketika. Ia memikir, dia dan aku tidak bermusuh hebat, kenapa aku menurunkan tangan jahat terhadapnya ia seperti lupa bahwa justru ia yang disaturni dan ditikam terlebih dulu. Ya, 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 apaluk kamu sudah baik? Kemudian si nona cilik menanya pula. Ia ingat lukanya si aki. Ketika itu Ki Lo Ojin telah menukar bajunya, entah bagaimana lukanya, tapi ketika ditanya, mendadak ia menjadi gusar kembali. Mungkin ia merasai tikamannya Teng Yong suatu penghinaan untuknya. Mau apa kau rewel dia membentak? Bun Siung kaget, ia menjadi ketakutan pula justru itu, di luar terdengar suara meringkiknya si kuda putih. Si aki sadar secara tiba-tiba. Maka ia pikir, orang-orang Chin Wiep Yau Kiyok mencari bocah ini, maka itu Teng Yong menurunkan tangan jahat atas diriku, lalu ia berpikir pula, habis mana dia lantas pergi ke dapur. Di sana ada tahang dengan air berwarna kuning, ialah air sepuhan peranti penggembala kambing memberi warna tanda kepada ternaknya, lah bawa itu keluar, ia menuntun si kuda putih, lantas bulu kuda yang bagus itu ia poles kuning, dari kepala sampai di ekornya, hingga menjadi kuning seluruhnya. Kemudian lekas-lekas ia pergi ke tendanya seorang kazakh, untuk minta seperangkat pakaian bocah laki-laki, dengan itu ia menyuruh Li Bun Siul menyalin pakaian, hingga si Nona menjadi bersalin rupa. Bun Siul cerdas. Ya, ya, katanya, kau hendak memikin si orang jahat tidak mengenali aku. Mpe itu mengangguk, terus ia menghela nafas. Aku sudah tua, kalau tidak, biarnya si jahat besar jumlahnya, aku tidak takut, ujarnya. Lihat saja barusan, dia toh berhasil membacok aku, Bun Siul berdiam. Walaupun si Mpe yang mulai bicara, ia tidak berani menyambuti. Habis itu, Kilo Ojin bekerja pula, secara kesusu. Ialah ia menggali tanah untuk memendam mayatnya Teng Yang, sedang kuda orang, ia sembelih. Ia menyingkirkan segala apa, yang dapat menjadi tanda. Akhirnya ia duduk bercokol di depan pintu, duduk seraya menggosok sebilah golok panjang. Tidaklah sia-sia siasat orang tua ini. Sore itu Hock Goan Leong bersama Tantat Hian serta rombongannya tiba di tanah datar berumput itu. Mereka melakukan perampasan atas beberapa ratus ekor kerbau dan kambing yang gemuk-gemuk. Orang-orang kezah seperti kena di bokong. Wilayah mereka aman, tidak biasanya datang penyamun. Mereka melakukan perlawanan secara sia-sia, kecuali rugi ternak, tujuh orang pria terbinasakan dan lima orang wanita kena diculik. Rombongan itu juga menyaturni Kilo Jin, hanya mereka tidak menyangka jelek kepada orang tua itu, yang rumahnya buruk. Mereka juga tidak bercuriga terhadap Bun Siu, yang mirip anak kazakh, yang sembunyi di pojokan rumah, mukanya dekil. Pula tidak ada seorang juga, yang melihat matanya yang tajam. Ia sebaliknya melihat tegas, golok ayahnya tergantung di pinggangnya Tantat Hian dan pedang ibunya berada di pinggangnya Hokgoan Leong. Ia mengenali baik senjata orang tuanya itu, yang tak pernah terpisah dari tubuh mereka, maka taulah ia, pasti ayah dan ibunya telah bercelaka. Besoknya, orang-orang kezah itu dapat menggabung diri, mereka lantas mencari kawanan penyamun, untuk menuntut balas, tetapi rombongan Sin Wiet Yau Kiyok telah pergi ke mana tahu di gurun yang luas itu. Yang dapat diketemukan ialah mayatnya kelima wanita bangsanya, yang menggelepak di tempat terbuka dengan tubuh telanjang bulat, keadaannya sangat menyedihkan. Kemudian mereka menemukan juga mayatnya Lisem dan istrinya. Libun siu ada bersama, ia menubruk dan memeluki mayat ayah ibunya itu, ia menangis sedih sekali, sekalipun begitu, ia toh dirangket seorang kazakh, yang terus mendupak padanya sambil mulutnya mengutuk, Tuhan tidak memberkai kamu penyamunlan Kilo Ojin memondong tubuh bocah itu, ia tidak mau melayani orang kazakh yang lagi seperti kalap itu. Bun siu sendiri bersedih dan bingung, hingga ia kata di dalam hatinya, kenapa ada begini banyak orang jahat? Kenapa siapapun menghina aku?